Pembagian ayam gratis di daerah istimewa Yogyakarta berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu tidak sebandingnya jumlah ayam yang dibagikan dengan jumlah warga yang datang. Kericuhan terjadi saat sebagian besar warga yang datang tidak bisa mendapatkan kupon. Warga yang kecewa kemudian memaksa agar pembagian dipercepat dari yang semula direncanakan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Asosiasi Peternak Ayam Yogyakarta Apayo dan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat atau Pinsar yang menjadi penyelenggara acara tersebut akhirnya menyerah. Apalagi warga terus merangsek ke mobil pengangkut ayam. Beruntung meski saling berebut tidak ada korban dalam pembagian ayam gratis ini. Rabu siang Apayo membagikan 5.000 ekor ayam gratis di tiga titik yakni Jalan IPDA Ketut Harsono, Stadion Kridosono dan Alun-Alun Utara. Pembagian ayam gratis ini dilakukan sebagai protes atas ancloknya harga ayam di tingkat peternak. Ya karena melihat masyarakat seperti ini mas, kalau saya pikir daripada nanti mengundang korban juga, segera dibagikan. Kita sudah dapat kupon, ternyata kuponnya disebar. Harusnya kan jangan disebar, yang disebar kan PTN-nya aja. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia, Hendrawan Setiawan di Yogyakarta. Selamat sore. Hendrawan, bagaimana dengan jalannya kegiatan bagi-bagi ayam tadi, sempat ada kericuhan. Apa yang terjadi di sana? Ya memang benar, tadi sempat terjadi kericuhan di lokasi tempat saat ini. Saya melaporkan di depan balai kota Yogyakarta. Tepat di sini tadi sebenarnya jalan ini sempat ditutup karena ditutup otomatis. Karena ribuan warga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya tadi berkumpul di lokasi ini untuk mendapatkan atau ingin mendapatkan ayam yang dibagikan gratis oleh APAYO, Asosiasi Peternak Ayam Yogyakarta. Dan dalam acara tersebut jumlah ayam yang dibagikan itu tidak sebanding dengan jumlah warga masyarakat yang sudah menunggu sejak siang hari tadi. Dan akibat warga masyarakat yang terus merangsek untuk mendapatkan ayam ini, kemudian kupon yang seharusnya dibagikan dengan tertib kepada warga masyarakat kemudian disebar oleh pihak panitia. Dan ketika itu kemudian disebar dan ada warga masyarakat yang tidak mendapatkan kupon tersebut, kemudian mereka langsung merangsek lagi menuju ke mobil yang membawa ayam dalam kondisi hidup ini. Dan kemudian ayam ini dibagikan atau diambil sendiri oleh warga masyarakat yang saat itu berada di dalam mobil dan kemudian dibagikan ke warga masyarakat yang lain. Bahkan, wasyarakat yang sudah menunggu di sini dan sudah mendapatkan kupon bisa jadi dia tidak mendapatkan ayam ini. Dan ini dilakukan oleh Apayu dan Pinsar sebagai upaya untuk melakukan protes atau unjuk rasa bahwa kondisi anjloknya harga daging ayam di level peternak ini sudah terjadi sudah 10 bulan terakhir. Ini yang kemudian menjadi concern atau perhatian dari asosiasi peternak ayam tidak hanya di Yogyakarta namun juga di Jawa Tengah. Yang menarik adalah ketika harga ayam di level peternak ini anjlok, harga ayam di level pedagang atau yang dibeli oleh warga masyarakat tetap normal. Artinya ada kelebihan stok yang terjadi di pasaran. Inilah yang membuat harga ayam menjadi anjlok. Dan mengapa ini kelebihan stok? Informasi yang kami peroleh dari Apayu dan juga yang sudah kami konfirmasi kepada Dinas Pertanian Daerah Sama Yogyakarta menyatakan bahwa ada pemain-pemain baru yang memproduksi ayam dalam jumlah yang besar. Di Yogyakarta memang jumlahnya tidak terlalu banyak, kebanyakan masih berada di daerah Pantura namun Yogyakarta terkena imbas karena berlebihnya stok di Jawa Tengah juga kemudian masuk ke Yogyakarta yang membuat harga di Yogyakarta juga kemudian anjlok. Baik Henrawan, selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan oleh Apayu dan juga Dinas Pertanian dan juga Peternakan di sana? Sampai dengan saat ini belum ada langkah-langkah konkret yang kemudian akan diperkirakan akan membuat harga ayam di level peternak ini akan kembali ke tingkat normal. Kemarin saya sempat berbincang dengan Ketua Apayu, Hariwi Bowo mengatakan bahwa apakah, saya menanyakan apakah pembagian ini dimaksudkan supaya harga ini kembali ke level normal. Hari menjawab tidak ada alasan untuk menuju ke arah tersebut karena jumlah yang dibagikan tidak sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan atau kelebihan jumlah yang berada di pasaran. Karena bila di Yogyakarta dibutuhkan 150 ribu ekor per hari jumlahnya saat ini sudah meningkat hingga sampai 20% lebih banyak. Dan yang dibagikan ini adalah sekali lagi upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa seharusnya ada dua yang harus dilakukan yaitu seharusnya masyarakat mendapatkan harga yang lebih murah dari harga yang saat ini beredar di pasaran. Atau yang kedua adalah seharusnya peternak ini bisa menjual dengan harga yang sudah ditetapkan yaitu harga pokoknya sebesar 18 ribu rupiah. Namun sekali lagi kemarin saya sempat berbincang dengan Dinas Pertanian Yogyakarta belum ada langkah konkret misalnya yang akan dilakukan pihak pemerintah karena kelebihan stok ini tidak terjadi tiba-tiba. Dinas Pertanian sudah menduga hal ini terjadi beberapa waktu yang lalu dan sudah memberikan surat atau menyurati kepada breeding farm atau pembibitan ayam dan meminta mereka untuk tidak menambah jumlah ayam-ayam DOC yang mereka sebut bibit. Dan namun hal ini ternyata hanya bersifat himbawan saja. Pemerintah dalam konteks pada titik ini belum bisa memberikan peraturan yang mengikat sehingga ini akan bisa mempengaruhi harga pasar khususnya ayam pedaging di level peternak ini. Baik terima kasih atas laporan Anda Hendrawan dari Yogyakarta.